Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Akhirnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat satu pendedahan yang amat panas Ini pasti mengejutkan semua ahli politik di Malaysia Terutamanya yang tidak sependapat dengan Perdana Menteri Terutamanya adalah dari pemimpin, dari pembangkang Dari Parti Perikatan Nasional khususnya Bagi saya ini satu pendedahan yang amat panas Dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkaitan dengan macai dan walaun Haa, ini pasti panas tuan-tuan dan puan-puan Dalam satu artikel dari Sinar Harian Kerajaan tidak mempunyai masalah sekiranya Golongan mahasiswa ingin menyuarakan pendapat dan bantahan Namun harus ada hadnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkata, mereka harus menghormati sistem dan bukannya menjadi macai Dan walaun yang menghentam kerajaan tanpa fakta Menurutnya, kerajaan tidak mahu mengongkong mahasiswa Namun mereka harus ditegur jika dirasakan keterlaluan dalam menyuarakan pendapat Jadi bagi saya ini satu pendedahan yang amat besar dari Perdana Menteri Dan bagi saya secara pribadi saya amat setuju dengan kenyataan Perdana Menteri Sebelum saya meneruskan isu ini, saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like, share, dan subscribe Dalam artikel ini, tuan-tuan dan puan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Mereka harus menghormati sistem dan bukannya menjadi macai Dan walaun yang menghentam kerajaan tanpa fakta Bagi saya ini pasti menggemparkan musuh politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Siapa sajalah mungkin kepada Muhyiddin Yassin ataupun Mahathir Muhammad Mungkin mereka juga akan terkesan dengan kenyataan daripada Perdana Menteri ini Menurut saya Dalam artikel ini, kerajaan tidak mahu mengongkong mahasiswa Kalau nak bantah, saya tak ada masalah Memang ada kalanya kita bersetuju Pendapat, kadang-kadang kita rasa ada yang tak betul Tapi, kita didik anak-anak mahasiswa sebagaimana anak kita Kalau kita rasa mereka agak keterlaluan Kita tegur Begitu juga kebebasan ekademik Kita tak mahu kongkong Cuma ada peraturan dia Janganlah kita bawa pahaman perkawaman Nak berperang dengan kaum lain dan bawa pahaman Islam yang terlalu jumut Kalau orang tak setuju Dengan parti saya Dia masuk neraka Islam apa macam itu Ini tidak akan diizinkan Itu yang pertama sekali Tapi, apakah perlu Buat bantahan atau demonstrasi Kalau nak cakap, cakaplah di sini Dialog katanya Perdana Menteri ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian Pada sesi dialog bersama majlis Perwakilan pelajar Universiti Teknologi SE Malaysia pada Jumaat Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Muhammad Khaled Nordin Pengurusi Lembaga Pengarah UITM Profesor Emeritus Datuk Dr. Raduan Cek Ros Dan Naib Kanceller UITM Profesor Datuk Dr. Haja Rozia Muhammad Janor Beliau berkata, keadaan kini sudah berubah Dan mahasiswa perlu berfikir secara kreatif Keadaan sekarang sudah berubah Jadi tak semestinya kita gunakan kaedah yang sama Sebagaimana tahun 1960-an dan 1970-an Namun, tuan-tuan dan paham semua Apa yang saya tertarik di sini Kenyataan daripada Perdana Menteri Berkaitan dengan Kita tak mahu kongkong Cuma ada peraturan dia Janganlah kita bawa Fahaman berkauman Nak berperang dengan kaum lain Dan bahwa fahaman Islam yang terlalu jumud Kalau orang tak setuju dengan parti saya Dia masuk neraka Islam apa macam itu Jadi maksudnya Terdapat beberapa Mungkin ada beberapa pemimpin Yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Namun tidak dinyatakan nama Mungkin ada pemimpin yang sedemikian Dalam artikel ini juga Menurut Perdana Menteri Ini tidak akan diizinkan Itu yang pertama sekali Tapi apakah perlu buat bantahan Atau demonstrasi Jadi tuan-tuan dan paham semua Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua selamat datang ke channel Fales Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan Dan puan-puan semua Akhirnya SPRM Membuat satu Pendedahan Yang amat Mengejutkan Malaysia Hari ini Berkaitan dengan Siapa yang Salah Siapa yang patut Disiasat Adakah mempunyai Kriteria Ciri-ciri Ataupun Status Baru boleh disiasat Akhirnya SPRM Hari ini Panel SPRM Membuat Satu Keputusan Ataupun Pendedahan Yang amat panas Dimana Dalam satu artikel Dari Biharian.com Tidak ada individu Termasuk Hakim Boleh Dikecualikan Siasatan Undang-Undang Itu adalah Kenyataan Dari Panel SPRM Panel Penilaian Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Menegaskan Tiada Mana-mana Individu Atau Pihak Termasuk Badan Kehakiman Boleh Dikecualikan Daripada Penyiasatan Penguat Kuasa Undang-Undang Pengerusinya Datuk Ahmad Rosli Muhammad Syam Berkata Dakwaan Badan Peguam Malaysia Yang Menyatakan Bahawa SPRM Sebagai Badan Penguatkuasa Tidak Kompeten Atau Tidak Mempunyai Bidang Kuasa Untuk Menyiasat Bekas Hakim Mahkamah Tinggi Adalah Tidak Benar Oke Baik Tuan-tuan Dan Puan-puan Sebelum Saya meneruskan Isu Panas Ini Saya Meminta Jasa Baik Anda Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Juga Boleh Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe Artikel Yang Panas Ini Dari Biharian.com Dalam KSRC International Terdapat Sabitan Yang Kuku Serta Melepasi Beberapa Peringkat Rayuan Oleh Defender Kesimpulannya Saya Berpendapat Bahwa Tiada Sesiapa Atau Pihak Yang Berhak Dikecualikan Daripada Penyiasatan Oleh Penguatkuasa Undang-Undang Sama Ada Anggota Pentadbiran Badan Perundangan Atau Badan Kehakiman Beliau Yang Juga Bekas Timbalan Ketua Bahagian Pendakwaan Jabatan Peguam Negara Juga Menyangkal Kenyataan Majlis Peguam Malaysia Dan Beberapa Pihak Lain Yang Berkata SPRM Tidak Mempunyai Peranan Untuk Melaksanakan Tugasan Menyiasat Etika Hakim Disebabkan Terdapat Jawatan Kuasa Etika Kehakiman Yang Ditubuhkan Di bawah Akta Jawatan Kuasa Etika Hakim 2010 Ia Tidak Sepenuhnya Betul Terutamanya Dalam Penegasan Bahwa SPRM Tidak Mempunyai Kuasa Kecekapan SPRM Diwujudkan Sebagai Satu Entiti Untuk Memerangi Rasuah Malaysia Ia Diberi Kuasa Oleh Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Untuk Menyiasat Sebarang Bentuk Rasuah Dan Salah Guna Kuasa Tidak Agensi Atau Badan Lain Yang Mempunyai Kuasa Yang Lebih Tinggi Dan Tidak Mempunyai Kecekapan Untuk Menyiasat Kesalahan Jenayah Rasuah Katanya Beliau Juga Menjelaskan Apabila Menerima Laporan Atau Aduan Rasuah Salah Guna Kuasa Atau Penyelewengan SPRM Bertanggung Jawab Untuk Menyiasat Dan Apabila Disiasat Lalu Menemukan Bukti Dan Fakta Untuk Menyokong Unsur Rasuah Atau Salah Guna Kuasa Kertas Siasatannya Kepada Peguam Negara Jadi Satu Isu Yang Panas Ini Tuan Tuan Menurut Panel SPRM Panel Penilaian Operasi SPRM Menegaskan Tiada Mana-mana Individu Ataupun Pihak Termasuk Juga Badan Kehakiman Boleh Dikecualikan Daripada Penyiasatan Penguat Kuasa Undang Undang Pengurusinya Datuk Ahmad Rosli Muhammad Syam Berkata Dakwaan Badan Peguam Malaysia Yang Menyatakan Bahwa SPRM Sebagai Badan Penguat Kuasa Tidak Kompeten Atau Tidak Mempunyai Bidang Kuasa Untuk Menyiasat Bekas Hakim Mahkamah Tinggi Adalah Tidak Benar Jadi Tuan Tuan Apa Comment Anda Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Padu Info Hangat Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe